Emang gak pernah bosan makan donat kentang, walau kadang bikinnya lumayan capek, tapi kalau hasilnya lembut mengembang, di dalam hati rasanya puas berlipat-lipat. 250 gram tepung terigu, ini segitiga biru, 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, aduk dulu, 1 kuning telur, kentang halus 100 gram, 2 sendok makan mentega atau margarin, kemudian air es sekitar 110-120 ml, kita aduk dulu, lalu ulen dengan tangan, kalau sudah menyatu, masukkan garam sejumput, mixer hingga kalis, keluarkan adonan, bulatkan, dan istirahatkan dulu 5 menit. Lanjut kita bagi-bagi, untuk berat adonan sesuaikan dengan kebutuhan saja, disini aku bagi cuma 10, biar donatnya besar, bulatkan adonan, letakkan di alas kertas yang dilapisi dengan terigu, biar tidak lengket, kita tutup, biarkan 15 menit. Setelah itu dicetak, adonannya aku baluri lagi dengan terigu, biar tidak lengket, setelah dicetak, kita tutup, diamkan 20 menit, sampai mengembang 2 kali lipat, panaskan minyak dengan api kecil, kalau sudah panas, baru digoreng, dan baliknya cukup 1 kali. Setelah matang, donat wajib didinginkan dulu, kalau sudah dingin, baru diberi topping atau taburan gula donat. Terima kasih telah menonton!